Hai kemasnya sing masang kocoburi yuk ada yang bertanya masak kocoburi ku binti-binti iya kan lapor permasalahan nih yowes ayo gausah kakan retorika langsung kita bahas sambil bekerja yowen ini kaca film kaca film mobil keri ya belakang kaca bagian belakang nih kaca filmnya sudah kumal kaca mobil keri bagian belakang jadi kita bahas satu persatu nih penyebabnya apa ya cara nih bersihkan rek ini kaca kan enggak ada kaca filmnya ya kan kita bersihkan itu gak usah kakek banyu nih secukupnya aja enggak usah banyak-banyak gini ya gis pakai cutter gunakan kater ya kan banyak sekali lemnya nih kita bersihkan pakai cutter dulu terutama bagian dalamnya dalam ini yang sering terjadi bintik nih pekan nah ini lemnya sudah bersih ya sekarang PR kita yaitu bersihkan bagian dalam gunakan kuas-kuas seperti ini ya kuas-kuas dikasih obat lah obat yang berkaca gak apa-apa ya tapi saya ini karena sama kuasnya gedebal pakai kuasnya kecil ini supaya bisa menjangkau bagian dalam karena mobilnya ini kotor mobilnya bekas ditambang apa kok ditambang proyek ya di proyek saya kuas seperti ini Hai orangnya sih mau bintik-bintik sebetulnya enggak masalah tapi kan ini buat tutorial ini kuas-kuas nyolong tak ibu joku nggak tolong tapi kalau kode ikhlas masakil batunya udah kayaknya apa ya Delta kronnya pakai kuas lebih enak rek di tapi ini saya menjangkau ya kecil-kecil supaya lebih detail kalau sudah yukis menutok untuk bagian dalam kalau perlu diogrok-ogrok pakai scraper pakai scraper jika ingin hasilnya lebih meyakinkan ya nih scraper pakai scraper yang kaku lompurnya langsung keluar semua geng lompurnya keluar semua yang tahu lumpurnya kayak gini lho lumpurnya lho lumpur nih geng lumpur jalan tuh lumpur gimana cara kita menghindari lumpur seperti ini supaya enggak kita masuk ke kaca film kita semprot dulu ya terpaksa kita lakukan skilling kita gunakan teknik skilling ini wanitas netes ya kasih handuk lah ya tadi lupa enggak bawa handuk cek fokusnya kurang enggak titik Oke semprot dulu semua tak lap tepinya pakai pisau karetnya nah seperti ini setelah itu bagian bawah kalau kita kita kerikkan dulu air yang ada lumpurnya tadi jadi bersihkan dulu ya jika teman-teman enggak mau menyita waktu ya konsekuensinya ya nanti apa beresiko bintik-bintik jalan berpotensi bintik-bintik sekarang jika kita sudah yakin bersih kita masuk ke tahap selanjutnya nah yaitu kita bersihkan pakai wiper jangan sembarangan pakai wiper ya caranya seperti ini lihat nah kita lap seperti biasa kita lap seperti ini gunakan tisu lepaskan lepaskan matenya gini matenya gini matenya sudah untuk menjangkau sisa-sisa airnya gunakan tisu boleh gunakan tisu boleh gunakan sepreper satu ya boleh gunakan tisu seperti ini caranya tisu nya dilipat dan dipadatkan ya atau gunakan scraper seperti ini boleh juga nah ini ada momen-momen yang krusial nih yang enggak boleh terlewatkan nih jangan di sekit makanya renomen ketika kita mau menyemprot jangan disemprot terlalu banyak airnya sedikit sedikit aja bagian tengahnya aja untuk bagian tepi bawah dan tepi atas dan tepi samping enggak usah disemprot cukup tipis-tipis aja nyemprotnya itu kuncinya kenapa karena kalau terlalu banyak nanti lumpur yang ada di karet atas yuk keluar dan lumpur air yang di karet bagian bawah menggendang akhirnya keluar juga karena airnya terlalu banyaknya menggendang jalan Coba kita buka nih kaca filmnya sehingga kita usahakan airnya jangan sampai menggendang di karet bagian bawah dan jangan sampai lumpur di karet makanya sedikit digelembungkan bagian tengahnya seperti ini biar enggak menyentuh ke karet jalan kita kita hindari sebisa mungkin setelah kita pastikan pas Oke jika ngeser-geser seperti ini teman-teman ya kita tahan dulu kita pastikan pas jangan sampai geser ya semprot dikitlah supaya licin Nah barulah kita keringkan menggunakan keringkan menggunakan wiper dulu bagian atas yang dikeringkan karena bagian bawah kita ambil bagian atasnya seperti ini kita kunci dulu bagian atas ini airnya terlalu banyak tadi air bersampu nya sehingga licin Oh iya Hai polis ini begini Hai ke-5 senggeser-geser ya licin bagian atasnya paskan pas setelah itu bagian bawah jangan dieksekusi dulu biarkan biarkan jangan dikosok-kosok dan kita tahan pakai pisau nah seperti ini tujuannya menyerap air yang keluar dari kaca filmnya tadi supaya lumpur tadi itu yang kita khawatirkan tidak sempat masuk ke kaca filmnya biarkan dengan sejenak sampai airnya betul-betul mengering ya Nah setelah itu bagian samping ini kita tarik ke bawah aja jangan ke samping ke bawah aja begitu juga sisi sebelah sini ke bawah Yes karena ini sudah kita tahan nih menggunakan tisu ya airnya kalau dirasa basah perlu diganti ya silahkan diganti cukup ganti satu lembar satu lembar aja ya nih nah jika sudah baru kita eksekusi menggunakan scraper saya gunakan scraper yang seperti ini ya teman-teman boleh menggunakan gen 9 atau 3m atau pilih terserah ya sama bagusnya m mantap untuk menjangkau bagian dalam jika teman-teman scrapernya enggak mumpuni silahkan teman-teman pakai scraper yang kecil ini enak nih harganya murah lemes kita selesaikan dulu bagian atas dan sampingnya barulah kita selesaikan bagian bawah ini udah kering nih bagian bawah nih airnya udah nggak ada jadi kita sedikit lebih aman lah daripada langsung kita eksekusi bagian bawah ketika airnya mengenang wah sangat berpotensi untuk menjadi bintik-bintik ya kalau gini kan rapi hasilnya ngeten ya kan customer senang kita juga senang ya syukur-syukur kita dikasih uang tips lah ya katanya Mas Agil tidak-tidak ini mantap nanti kita langsung kita cek ya kita cek langsung kita cek bagian dalamnya seperti apa nih lihatnya rapet kan ya teman-teman ya rapet 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 untuk carry ini cara membuat polanya ya cukup dari depan langsung apa ya langsung dari luar nggak usah dikurangin sedikitpun nggak usah dilebihin jadi dipotong pas aja langsung pasang seperti ini hasilnya soal bintik-bintiknya tentu nggak terlihat dari dalam kita lihat dari luar yuk kita lihat hasilnya oke kita lihat ya aman kan jadi hasilnya nyenengke ya kan nggak nyenengke 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 nyenke2 mobil ya melu seneng ke oke lihat aman ya lihat aman nggak aman aman lah ya bagian atas tetap rapet ya aman yuk ngono ya videoku uh panas ya yuk ngono ya nanti kalau ada info yang lebih penting saya share lagi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah laik nam nanti ya ha 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 ha